Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karno Oke pada kesempatan kali ini Saya akan Mereview Dan cek sound Driver Power TBM Ini ya PCB nya seperti ini Tapi Banyak model ya Model nya banyak Terus Yang nyetak juga Beda-beda Ini saya menggunakan produk dari Ini Mohon maaf saya Bukan promosi Tapi ini kebetulan yang saya beli Seperti ini ya PCB nya bagus Ya Lumayan Kalau menurut saya sudah Bagus ya ini ya Oke Untuk Power TBM ini Seperti tertulis di PCB Ya Seperti tertulis di PCB Karakternya Low sub Low sub Jadi Karakternya Karakternya Seperti itu Oke Disini Ini sebenarnya Sudah dua hari kemarin Yang Dua hari yang lalu Sudah saya rakit Dan kebetulan Baru sekarang Saya bisa Untuk Cek sound dan Mereview nya Oke Untuk TBM ini Disini Menggunakan Elko Yang Besar-besar ya Jadi disini Menggunakan Elko 2200 50V 2200 Micro 50V Yang disini Pakai 100 Micro 50V Ya Driver ini Diklaim Oleh Penciptanya Bisa Untuk Main 2 Ohm Bisa Untuk Main Di 2 Ohm Untuk Kali ini Saya Saya Hanya Mencoba Main Di 8 Ohm Saya Menggunakan Speaker 12 In Ini Bob Subwoofer Ya Bob Subwoofer Tapi Boatan Sendiri Ya Oke Saya Menggunakan Ravo kecil Untuk Sementara 5 Amper Kecil Lalu Saya Menggunakan Tegangan Hanya 32 32 32 VAC Oke Nanti Akan Saya Nyalakan Kita Ini Sudah Nyala Sebenarnya Cuman Volumenya Saya Kecilkan Bisa Dilihat Di Avometer Yang Ini Multitester Yang Ini Adalah Tegangan Bias Ya Untuk Yang Ini Merupakan Tegangan Bias Lalu Untuk Yang Ini DCO Ya DCO Oke Akan Saya Coba Menggunakan Musik Ya Oke Ini Musik Sudah Saya On Menggunakan Saya Angkat Volumenya Untuk Mendengarkan Suara Dari Rekaman Ini Gunakan Headset Ya Karena Untuk Nada Low Itu Tidak Bisa Terekam Dengan Bagus Jadi Gunakan Headset Oke Sudah Saya Angkat River TBM Ini Untuk DCO Untuk DCO Bagus 0 0 Ya Cuman Sayangnya Disini Untuk Tegangan Bias Nah Tegangan Bias Dia Tidak Bisa Diam Ya Nah Bisa Dilihat Disitu Untuk Tegangan Bias Selalu Berubah Ubah Ya Untuk DCO Aman Di 0 0 0 Suaranya Seperti Ini Dilihat Dilihat inih Dilihat Dilihat selamat menikmati selamat menikmati untuk transistor untuk transistor disini dia menggunakan 2SC5198 dan pasangannya disini ada 2 ada 2 disini di paralel jadi disini di paralel jadi 2SC5198 di paralel juga 2SA1941 jadi fungsinya ini di paralel agar driver ini sanggup untuk digunakan di 80-120 volt seperti ini untuk elko saya ulangi lagi disini elko dia menggunakan elko yang besar-besar 2.200 dibandingkan dibandingkan dengan driver-driver yang lain paling hanya menggunakan 100 atau 220 sedangkan ini menggunakan 2.200 untuk suaranya seperti bisa didengarkan tadi suaranya memang low sub lalu untuk saya jelaskan lagi untuk bias bias jika tidak ada musik atau posisi volume 0 bisa dilihat 0,38 dan dia diam jika kita kasih audio audio kita masukkan atau volume kita angkat bisa dilihat oke saya angkat ini volumenya nah dia bergerak terima kasih untuk bassnya panjang jadi mirip seperti subwoofer oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih sudah menyaksikan video-video saya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat